Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng Dalam bincang-bincang tentang negara dan politik Semoga anda semua, kita semua tetap sehat dan berkarya Terus dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita dari Jepang Yaitu mantan Perdana Menteri Jepang, Shin Soabe Tewas, tertembak ketika sedang kampanye di Jepang Padahal Jepang selama ini adalah negara yang dikenal damai dalam politik Santun dalam politik Beda dengan beberapa negara yang kita lihat memang politik tidak stabil Atau terjadi kekerasan-kekerasan bahkan dengan senjata Tapi Jepang selama ini Selama ini boleh dikata politik damai yang mendominasi Bukan berarti tidak ada kekerasan di sana-sini Tetapi politik damai lebih mendominasi Dan ketika Peran Menteri Shin Soabe yang berkuasa paling lama di Jepang 2006-2007 lalu 2012-2020 Tewas karena ditembak karena urusan politik ketika sedang kampanye Ini membuat kita bertanya-tanya Bagaimana dengan pengamanan mantan-mantan Presiden Dan Wakil Presiden di negeri kita sendiri Memang peristiwa tewasnya Perdana Menteri atau mantan Perdana Menteri Shin Soabe Memperlihatkan bagaimana bahwa bukan hanya Presiden yang sedang menjabat Atau Perdana Menteri Kepala Pemerintahan yang sedang menjabat Tapi mantan Presiden atau Perdana Menteri Bahkan juga Wakil Presiden atau Pejabat Kepala Pemerintahan lainnya Bisa saja terus terancam karena Mungkin ada kebijakan-kebijakannya yang pada waktu menjadi menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Itu ada yang tidak disukai oleh sekelompok orang Ada yang merasa dirugikan Memang menjadi Presiden, menjadi Perdana Menteri Pasti harus membuat keputusan-keputusan yang kadang-kadang berat Kadang-kadang ada yang tidak suka apapun kebijakan Ada yang keberatan, ada yang merasa dirugikan Dan kemudian bisa saja orang yang merasa dirugikan ini Kemudian menunggu sampai yang bersangkutan Atau tidak lagi menjadi Presiden atau Perdana Menteri Bahkan ketika masih jadi Presiden di Perdana Menteri Di Amerika kita lihat Mantan Presiden yang tewas tertembak Itu Sudah ada cukup banyak Yang terakhir kalau di Amerika Yang tewas tertembak adalah Kennedy Tapi tertembak tapi tidak tewas Itu Reagan, Ronald Reagan Ini masih baru, masih dalam ingatan kita Yang menjadi mantan Dan tertembak inilah yang terakhir Sin Soabe Karena itu memang di banyak negara Selalu ada pengamanan Oleh negara terhadap Mantan-mantan Presiden Kalau Presiden yang sudah menjawab sudah jelas Wakil Presiden juga begitu Tetapi yang telah selesai masa jabatannya Itu Di banyak negara Tetap diberikan pengawalan oleh negara Pengamanan oleh negara Untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini Nah Di Indonesia pun Kita juga berpikiran Bahkan Kalau di Amerika Kita bisa lihat film Tentang bagaimana Secret Service Yaitu Pasukan pengamanan Presiden Dan wakil Presiden Di Amerika Juga Mengamankan Mantan Presiden Bahkan Janda mantan Presiden Judulnya Guarding Test Test itu Adalah Janda mantan Presiden Filmnya Lucu sekali Juga Sangat Bagus sekali Kalau tidak salah Pemainan Nicholas Cage Diterbitkan 1994 Nah Di Amerika Bahkan janda Mantan Presiden Tetap dikawal oleh negara Diamankan oleh negara Nah Di Indonesia Memang Juga ada pengawalan Pengamanan Oleh Pas Pampres Terhadap mantan Presiden Dan mantan wakil Presiden Di Indonesia Yang Mengawal Presiden Itu adalah Pas Pampres Termasuk juga Mengawal Mantan Presiden Dan mantan wakil Presiden Kalau Di Amerika Secret Service Itu Di bawah Kementerian Keuangan Karena memang Dari dulu Secret Service itu Tugasnya selain Mengawal Presiden Dan mantan Presiden Dan wakilnya Juga Mengurusi Pemalsuan Uang Pidana Pemalsuan Uang Atau tindak Kejahatan Pemalsuan Uang Itulah Secret Service Di bawah Kementerian Keuangan Di Indonesia Pas Pampres itu Unit tersendiri Dari TNI Jadi karena itu Di bawah Panglima TNI Dan Pas Pampres Terdiri dari Tiga angkatan Yaitu Darat Laut Udara Karena itu Komandan Pas Pampres Itu Kalau tidak salah Sekarang bintang dua Dan Kalau tidak salah Sekarang ini Dari Angkatan Udara Bintang dua Angkatan Udara Sebelumnya Angkatan Darat Tapi bisa berganti-ganti Waktu zaman Pak SBE Juga ada yang dari Angkatan Laut Kemudian Pas Pampres Ada yang dari Angkatan Darat Ada juga dari Angkatan Udara Nah Di Indonesia Pas Pampres Sesuai dengan undang-undang Memang dapat Penugasan dari undang-undang Untuk melakukan pengawalan Jadi Dari sini Sudah benar Kita Melakukan pengawalan Terhadap mantan presiden Dan mantan wakil presiden Di Pas Pampres Ada empat grup Yang masing-masing dipimpin oleh Seorang kolonel Setingkat kolonel Grup A itu untuk Mengawal presiden Yang sedang menjabat Grup B Untuk mengawal Wakil presiden Yang sedang menjabat Grup C Itu untuk mengawal Kepala-kepala negara Tamu negara Jadi kalau Presiden Atau Raja Atau Perdana Menteri Dari negara sahabat Datang berkunjung ke Indonesia Maka dikawal oleh Pas Pampres Grup C ini Nah Karena Ketika dia Mendarat Di tanah air kita Maka tugas Negara Melalui Pas Pampres ini Grup C Untuk mengawal Tamu-tamu negara kita Dan bisa jumlahnya Sangat besar Misalnya Nanti akan ada G20 Dan kalau ada 20 Kepala negara Atau kepala pemerintahan Negara sahabat yang hadir 20-20 nya Harus Dikawal oleh Grup C Pas Pampres Kemudian ada lagi Grup D Grup D inilah yang kemudian Bertugas mengawal Mantan kepala negara Mantan presiden Dan mantan wakil presiden Yang masih hidup sekarang ini Jadi Sebenarnya tidak banyak Tetapi Karena Para mantan presiden Wakil presiden Juga Tetap melakukan aktivitas Sehari-hari Seperti misalnya Pak SBY Sekarang Pak SBY Adalah Membina Klub Voli Lavani Yang juga ada banyak Kegiatan Bola Voli Lavani Bahkan di luar kota Melukis Kalau melukis lebih banyak Di Cikeas Tapi juga bisa Terjadi di Dimana saja Pak SBY ada Kemudian juga Pak SBY juga Melakukan aktivitas Sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Selain itu juga Aktivitas yang bersifat keluarga Pun Kalau dia mau melakukan Piknik Atau apapun Tetap dikawal oleh Pas Pampres Nah Mantan wakil presiden Seperti Pak Yusuf Kala Juga Dengan demikian Pak Budiono Pak Hamza Khas Juga Terus dikawal Oleh Pak Rizut 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 Juga masih Masih ada Yang Terus Dikawal oleh Pas Pampres Nah Yang kita harapkan Dulu saja Pas Pampres Berbeda dengan Tentara Yang lain Tugasnya adalah Mengawal Mengamankan Sama dengan Service kalau di Amerika Kalau tentara lain Kalau ada tembakan Dia harus tiarap Kalau Pas Pampres Kalau ada tembakan Bunyi tembakan Dari mana saja Dia tidak boleh tiarap Dia harus mengamankan Presiden Atau mantan Presiden Atau wakil Presiden Atau mantan wakil Presiden Mengamankan Kalau perlu Dengan badannya sendiri Ini yang menurut saya Kalau melihat video Dari Shinso Abe Tewasnya Pak Shinso Abe Di Jepang Saya khawatir Artinya Secara orang awam Saya tidak melihat Ahli itu Saya melihat Justru Pengawalnya Saya tidak tahu Siapa yang jadi pengawal Mantan Perdana Menteri Di Jepang Pengawalnya Bukannya Segera melindungi Shinso Abe Ketika terjadi penembakan pertama Penembakan pertama Masih meleset Mereka malah Cibuk mencari Siapa yang Menembak Atau bunyi apa yang terjadi Menurut saya Mestinya Pengawal-pengawal Shinso Abe Langsung Merapatkan badannya Ke Shinso Abe Dan kemudian langsung Kalau perlu Membuat dia tiarap Sehingga Membuat Ruang Target Tembakan itu Makin mengecil Dengan tiarap Dan dilindungi oleh Pengawalnya Sekali lagi Menjadi Pas-pampres memang unik Karena dia harus siap Untuk mempertaruhkan badannya Bahkan nyawanya Demi melindungi Orang yang dilindungi Kalau kita lihat Dalam Peristiwa-peristiwa Yang Kennedy Yang biasa kita Ada Ada filmnya juga Dimana Kennedy Tewas ditembak Dan bagaimana reaksi Dari Second Service Pasukan pengawanan Presiden disana Begitu juga Waktu zaman Ronald Reagan Dan ada banyak Peristiwa-peristiwa lain lagi Yang Tidak berhasil Penembakan Tapi tidak berhasil Dimana Secret Service Bisa menjadi model Bagaimana Melindungi Atau menjalankan Tugas pengawalan Pemimpin tertinggi Pemerintahan Di negara tersebut Kalau kita lihat Sebenarnya juga Pas-pampres kita Sudah cukup Punya reputasi Yang baik Paling tidak Di kawasan kita Bahkan Saya dengar Pas-pampres kita juga Melatih Pas-pampres Beberapa negara Tetangga di Asia ini Karena Dianggap Pas-pampres kita Itu Profesional Dan mereka Punya dedikasi Yang luar biasa Dan pelatihannya memang Bagus Harapan saya Tentu saja Pas-pampres terus Belajar Mengikuti perkembangan Apa yang terjadi Di Jepang Sehingga Tidak Mengulangi Kesalahan Paling tidak Dari mata awam Seperti semacam saya Kesalahan Yang terjadi Di Jepang Dari pengawal-pengawal Shinso Awe Saya sih Karena saya juga Dulu pernah jadi Jubir di istana Dan bergaul erat Dengan kawan-kawan Yang di Pas-pampres Saya Respek Dengan Teman-teman Yang bertugas Di Pas-pampres Bahkan sekarang ini pun juga Sebagai Sahabat dari Pak SBY Saya masih juga Bergaul dengan Melihat langsung Bagaimana Kawan-kawan dari Pas-pampres Menjalankan tugasnya Sekali lagi Saya respek Tapi kita perlu Terus Menjaga Menjaga diri Memastikan bahwa Langkah-langkah terbaik Tetap dilakukan Disiplin dan Dedikasi Profesionalitas Dan belajar dari Apa yang terjadi Di negara-negara lain Karena itu Bravo Pas-pampres Sukses terus Semoga Semoga Semua Presiden yang sudah menjabat Wakil Presiden Bahkan mantan Dan mantan presiden Mantan wakil presiden Semua baik-baik saja Sehat-sehat saja Beraktivitas Sebagaimana mestinya Sehingga Negara kita Bisa menjadi lebih baik Sampai jumpa Di lain kesempatan Assalamualaikum Robotele Warga